Alhamdulillah robbilalamin, lukisan saya lolos seleksi dan berhadiah ke Turki selama 10 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, Alhamdulillah, lukisan saya terseleksi sebagai pemenang dalam kompetisi seni yang berjudul Meet Again Quiz dalam program The Heritage of Ottoman Empire. Acara ini diselenggarakan oleh Turkish Airlines, Kanomas Art and Travel, dan Trangtrip. Tanggal 6 November 2020 saya mendapatkan pengumuman ini dan sangat tertarik karena hadiahnya sangat berarti. Ada hubungannya dengan sejarah seni rupa yang pernah saya ajarkan dalam kuliah sejarah seni rupa barat. Sebelum menunjukkan karya saya yang masuk dalam kompetisi, nanti kita akan lihat secara sekilas materi dalam mata kuliah tersebut. Namun sebelumnya agak lebih jelas saya bacakan pengumuman lomba tersebut. Kapan lagi bisa berangkat ke Turki mengambil warisan yang ditinggalkan Usmani, khususnya Sultan Muhammad Al-Fatih dan kebesarannya. Dan kapan lagi bisa berangkat ke sana melalui karya kreatif kita. Meet Again Quiz mengajak semua orang untuk menjadi bagian dari kebesaran sejarah Islam di program Heritage of Ottoman Empire. Caranya gampang banget. Posting di Instagram hasil karyamu dalam bentuk foto atau video satu menit, atau artwork dengan caption cerita yang menggugah hati dengan tema dasar traveling atau sejarah Usmani. Mempelajari sejarah kebudayaan maupun seni Usmani tentu saja tidak bisa dilepaskan dari Bisantium. Nah Bisantium ini maupun seni Islam menjadi salah satu materi dalam kuliah sejarah seni rupa. Ini diktat yang dulu saya gunakan untuk kuliah sejarah seni rupa barat disusun oleh Pak Wardoyo Sugianto, dosen saya ketika S1. Bisantium menjadi salah satu pembahasan yang penting. Bisantium dibahas setelah Yunani kuno dan Rumawi kuno. Pembahasannya meliputi ciri-ciri seni Bisantium maupun hasil kesenian Bisantium, tentu saja termasuk seni arsitektur. Selain diktat tersebut, saya juga berkaya dengan buku Gardner's Arts Through the Ages pada bagian ancient, medieval, and non-European art. Di dalam buku ini, Bisantium disatukan dalam pembahasan early Christian dan Islamic art, seni Kristen pada masa awal, dan juga seni Islam. Ini bagian seni Bisantium yang membahas arsitektur, lukisan maupun patung. Untuk seni Islam meliputi wilayah yang sangat luas, yang tentu saja arsitektur pada masa khilafah Usmania tentu saja dibahas. Yang lokasinya sekarang ada di negara yang disebut sebagai Republik Turki. Buku lain tentang Bisantium adalah buku Bisantium, seri abad besar manusia, terbitan tira pustaka. Hal yang menarik dari hadiah ini tidak sekedar jalan-jalan ke Turki, tetapi juga mempelajari sejarah Usmania maupun nilai-nilai yang membentuk kejayaan Usmania. Nah yang paling menarik, program Heritage of Ottoman Empire ini dibandu langsung oleh tokoh yang menguasai hal ini, yaitu Ustadz Feliksio. Beliau tidak saja menulis buku sejarah tentang Usmania yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453, tetapi Ustadz Feliksio sudah berkali-kali mengobservasi langsung mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Turki. Ini buku Ustadz Feliksio yang berjudul Muhammad Al-Fatih 1453, ini cetakan pertama saya beli tahun 2011, cetakan yang terbaru sampulnya berbeda dengan ini. Saya mengenal buku ini ketika menulis tesis, saat itu saya gunakan sebagai salah satu referensi ketika studi di program studi kajian seni pertunjukan dan seni rupa di UGM Yogyakarta. Nah dalam kompetisi tersebut, saya menampilkan video satu menit tentang lukisan saya yang berjudul Saadat Satukan Umat. Oh iya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung, rekan-rekan bersama saya, Danny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Kanal ini tentang seni, khususnya seni lukis, baik teori maupun praktek. Bagi rekan-rekan yang mengemari konten-konten tentang seni maupun peradaban, silahkan melihat-lihat di Painting Explorer Channel. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, apalagi sudah memencet bell notifikasi. Di akhir video ini saya akan menyebutkan rencana yang akan saya lakukan ketika di Turki, insya Allah. Baik, inilah karya saya. Tentang lukisan Saadat Satukan Umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, peradaban Islam meninggalkan jejak arteplak di berbagai penjuru dunia. Bermurahan dari Makkah dan Madinah, peradaban Islam menyebar hingga Spanyol, Afrika, China, dan tentu saja Nusantara. Titik penting yang tidak terlupakan adalah periode Usmania. Bisaroh Nabi SAW terwujud pada era ini, setelah lebih dari 8 abad. Karena peradaban Islam membentang sangat luas, kebhinnekaan menjadi kenisayaan. Akan tetapi, semua disatukan dengan kalimat syahadat, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Saya lukiskan hal ini dengan ragam artefak cita peradaban Islam di berbagai benua, disatukan dengan syahadat yang menjadi latar belakang. Keragaman dan kesatuan ini terasa jika melakukan traveling ke situs-situs tersebut. Puncaki traveling dengan mempelajari sejarah Usmani. Video ini dibuat untuk Meet Again Quiz dalam program Meet Again Heritage of Ottoman Empire. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, demikian karya saya yang saya ajukan dalam program Meet Again Quiz Heritage of Ottoman Empire. Dan insya Allah saya berangkat ke Turki tanggal 14 Desember 2020, dan kembali lagi ke Indonesia tanggal 23 Desember 2020. Insya Allah di sana saya akan merekam artefak-artefak seni, dan memaparkan dari perspektif seni maupun peradaban secara keseluruhan. Selain itu, diselah jadwal yang sangat padat, saya akan berusaha praktek melukis langsung dengan cat air. Baik rekan-rekan Painting Explorer Channel, sampai ketemu pada video-video tersebut. Terima kasih banyak atas dukungannya sudah melihat video ini sampai akhir. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!